Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat tani hari ini admin kembali share ke teman teman semua hari ini admin kembali memberikan pencerahan ya membantu memberi pencerahan ke teman teman semua supaya petani semakin cerdas teman teman ya bagaimana caranya tanah kita subur biayanya rendah kosnya rendah nah itu yang dibutuhkan petani nah makanya banyak yang menyarankan membuat pupuk organik cair untuk menekan modal untuk menekan kos diantaranya yang terbaru yaitu bapak ansar ya pak mohammad ansar dengan biosakanya dan banyak juga yang lainnya ya seperti abajone disahid yang update jakaba ya tahun 2019 dan admin juga sudah mengikutinya dan alhamdulillah sudah terbukti juga bagus dan untuk yang dulu yang sudah kita kenal yaitu di korea ya korea natural farming juga sama ya menghemat pupuk bahkan kalau di KNF itu sebetulnya non pupuk sintetis ya murni organik nah ada juga yang lebih muda lagi dari korea natural farming yaitu jadam natural farming nah di jadam ini terbaru kenapa terbaru karena beliau ini menganjurkan petani hemat biaya rendah dengan memperbaiki tanah ya dengan tambahan mikroorganisme dari hutan untuk memperbaiki tanah yang rusak nah itu yang dibutuhkan oleh petani ya jadi sebaiknya kreator-kreator yang baru untuk yang update yang sekarang-sekarang ini sebaiknya jangan menghalangi atau jangan mengomentari ketika ada produk-produk yang sifatnya organik yang sifatnya mengedukasi petani untuk bertani hemat nah teman-teman untuk oleh-oleh video hari ini kita akan melihat hasil dari pupuk yang sudah kita buat ini sudah 4 hari 3 malam nah ini yang sudah kita buat teman-teman ini waktu itu tanah hutan teman-teman ya yang kita tambahkan nasi di permukaannya teman-teman nah disini sudah banyak mikroorganisme teman-teman kenapa sih harus ribet-ribet dengan yang seperti ini tadi itu tujuannya supaya hemat dan juga supaya mengembalikan kesuburan tanah lalu kenapa ribet-ribet dicampur dengan nasi dari tanah hutan karena kita juga tidak menganjurkan untuk penambangan tanah hutan teman-teman ya jadi ambil aja sedikit tanah hutan tujuannya kita mengambil mikrobannya ya sebetulnya bukan mengambil tanahnya teman-teman ya karena yang kita akan gunakan itu mikrobannya teman-teman nah teman-teman ini adalah tahap selanjutnya untuk pemanfaatan dari mikroorganisme yang kita ambil dari hutan teman-teman nah ini akan kita masukkan ke dalam toples tapi tidak untuk yang hitam teman-teman ya kita hanya menggunakan jamur yang selain warna hitam teman-teman karena kalau yang warna hitam ini kurang baiknya katanya aspergillus niger itu bisa juga menjadi parasit tentunya makanya kita hanya menggunakan selain jamur warna hitam sebetulnya aspergillus niger juga bisa sih digunakan untuk pupuk dasar teman-teman ya tapi karena di KNF sudah diketahui jamur hitam itu tidak digunakan maka kita akan ikuti panduannya karena tentunya penemunya sudah tahu efek negatifnya teman-teman ya nah teman-teman disini kita akan masukkan jamur-jamur yang sudah tumbuh ini di nasi ke dalam toples teman-teman ya tapi tidak dengan jamur yang warna hitam teman-teman ya nah teman-teman inilah tujuannya tutorial-tutorial kita yaitu untuk menghemat pupuk kimia teman-teman ya supaya tidak boros teman-teman nah untuk penggunaannya ini nantinya kalau sudah jadi cair ini yang tadinya NPK 16 misalnya anjurannya disitu 5 sendok per 10 liter air kita bisa hanya menggunakan 3 sendok atau 2 sendok saja gitu ya jadi kalau untuk tutorial admin ini pengguna pupuk kimia monggo pengguna pupuk organik monggo ya yang full organik monggo yang semi organik juga gak apa-apa ya kita bantu untuk kesejahteraan petani ya untuk bertani hemat nah seperti ini teman-teman untuk tahap selanjutnya dalam pembuatan pupuk jadi yang kita bawa itu mikroorganismenya bukan tanah hutannya sebetulnya yang akan kita bawa ke kebun ke sawah teman-teman ya mikroorganismenya saja teman-teman oke teman-teman seperti ini untuk tahap selanjutnya ya dalam budidaya mikroorganisme dalam mengkultur mikroorganisme teman-teman nah teman-teman ini ada warna-warna hitam ini tidak kita masukkan teman-teman nah untuk tahap selanjutnya setelah kita masukkan nasi yang berjamur ke dalam topes kita tambahkan dengan glukosa teman-teman ya dengan gula nah kalau teman-teman tidak mau pakai gula bisa menggunakan garam ya mengganti gula oke teman-teman selanjutnya kita iris gula merahnya kita masukkan ke dalam topes teman-teman nah teman-teman selanjutnya kita tinggal isi dengan air teman-teman ya kita menggunakan air yang di sekitar sini ini aja teman-teman ya kebetulan ini rumpun bambunya dekat walungan teman-teman dekat sungai jadi kita mudah mendapatkan air nah teman-teman sekarang setelah air seperti ini ini kita fermentasi lagi setidaknya 4 hari teman-teman kita fermentasi dengan cara aerob ya ditutup kain kemudian diikat kemudian diikat dengan karet nah untuk dosisnya ini bisa untuk pupuk dasar sama ya bisa juga untuk pupuk ke tanah ya aplikasi kocor juga bisa dengan dosis 200 ml per 10 liter air kemudian kocorkan per lubang tanamnya 1 gelas teman-teman ya nah kalau teman-teman menggunakan pupuk yang seperti ini dari sini 1 gelas nantinya dari sini 3 sendok atau 2 sendok per 10 liter air kemudian siramkan per lubang tanamnya 1 gelas nah kalau pas regeneratif misalkan NPK 16 3 sendok lalu gandasilnya 1 sendok sama siramkan per pohonnya 1 gelas ininya 1 gelas ya dari sini 1 gelas NPK 16 nya 2 sendok atau 3 sendok kemudian gandasilnya yang generatif gandasil B berarti ya 1 sendok kocorkan per pohonnya 1 gelas ya per lubang tanamnya nah jadi nantinya hemat nah yang seperti inilah yang diharapkan oleh petani teman-teman ya untuk konsep bertani hemat untuk yang semi organik kalau yang full organik tentunya pupuk ini dijadikan kompos nah setelah jadi kompos lalu kompos itu bisa ditaburkan ke media tanam itu juga bagus ya kalau yang kuat dengan full organik tapi kalau admin sendiri admin masih semi organik ya dengan cara itu tadi kalau vegetatif NPK 16 dan gandasil daun kalau generatif NPK 16 dan gandasil B itu kalau untuk yang simpelnya ya kemudian diantara pemupukan itu dikocor dengan kalsium teman-teman ya jadi admin bertandingnya hemat teman-teman oke teman-teman seperti ini pencerahan dari admin dalam budidaya mikroba dan sedikit pencerahan tentang pupuk kimia teman-teman ya nah kenapa admin menggunakan ini teman-teman ya waktu itu karena ini lebih murah teman-teman ya kalau pakai ini kan 25 kalau ini 19 ribu kalau yang karungan teman-teman ya per kilonya nah ini kandungannya 20% kaliumnya teman-teman ini untuk pas generatif ya ini untuk merangsang bunga teman-teman ya nah disini sebelum admin menutup video admin berbagi lagi ke teman-teman akar bambu ini bisa kita isolasi dengan media air cucian beras simple ya akar bambu dan air cucian beras kemudian teman-teman fermentasi dengan cara tadi ditutup pakai kain seperti ini insya Allah dalam satu bulan akan tumbuh jakabak nah dari jakabak itu nantinya akan menjadi penyubur tanah dan tanaman teman-teman bertaninya hemat hasilnya luar biasa teman-teman ya dan boleh dimik kalau sudah punya air jakabak teman-teman ya baik dengan NPK ataupun dengan kalsium teman-teman oke teman-teman terima kasih sudah menyaksikan semoga video ini bermanfaat semoga petani semakin cerdas admin akhiri wabilahitabitual hirayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hijau selamat menikmati